Halo semuanya, selamat datang kembali di MaxMule Channel. Dalam video kali ini, gue bakal kasih sedikit tutorial bagi kalian yang sedang belajar ngedit di aplikasi PN atau Vlognow ya. Dan kali ini gue bakal sharing cara edit foto atau video bagi pemula di aplikasi PN. Namun sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk di subscribe dulu MaxMule Channel agar gue bisa terus berkarya dan lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial ya. Oke, kalau misalnya udah subscribe, langsung aja kita buka aplikasi PN ya. Nah selanjutnya jika kalian punya akun, itu kalian bisa login terlebih dahulu, tapi kalau misalnya kalian nggak mau buat akun, itu bebas ya. Kalian nggak usah login. Nah disini kalian tinggal tap aja, tombol tambah ya. Nah kemudian buat baru ya. Nah selanjutnya disini kalian tinggal pilih foto atau video yang bakalan diedit. Kemudian tap tanda panah ya yang ada di pojok kanan paling bawah. Nah selanjutnya disini kalian bisa menambahkan suara ya. Atau musik, background musik dengan mengetuk icon musik ini. Kemudian tinggal pilih aja ya. Selanjutnya kalian juga bisa menambahkan teks ya. Disini tinggal dipilih. Kemudian kalian juga bisa menambahkan overlay, menambahkan stiker, kemudian mengatur kecepatan, kemudian memotong video ya atau memisahkan foto dan videonya. Selanjutnya bisa menambahkan efek, kemudian mengatur volumenya, dipelek kecil atau diperbesar ya itu. Disini kalian bisa edit ya di aplikasi PN ini. Kemudian bisa juga menambahkan filter ya. Nah pokoknya kalian kalau misalnya pengen lebih lagi belajar editing di aplikasi PN, jangan lupa untuk di subscribe ya. Karena untuk cara menggunakan fitur-fitur di aplikasi PN ini seperti cara memotong video, cara mengatur kecepatan, kemudian cara menambahkan efek, bakalan gue set tutorialnya di video-video selanjutnya ya. Oke, jadi jangan lupa untuk di subscribe. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew Channel.